Lumpia Pisang Coklat Lumer Sebelum mulai, subscribe dulu ya dan juga follow ig-nya Ini dia Lumpia Pisang Coklat Lumer Mau coba Lumpia Manis, kurih Dan isi coklat, pisang keju Jangan lupa ya, tonton videonya sampai habis Dan juga share ke temen ya resepnya Enak banget dan bikin lagi Kita lihat yuk, gimana sih cara bikinnya Gampang banget Premium ya bahan-bahannya Dan juga tapi gampang kok Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bahan-bahannya Ini adalah kulit Tumpia Kulit Tumpia disiapkan ya tipis begitu Kulit Tumpia ini saya beli cuma Rp12.000 isi 50 lembar Murah kan? Ini yang diamaternya 15 cm Yang kita butuhkan kira-kira 12 lembar Kemudian pisang tokoh ya, 6 buah Bisa juga diganti dengan pisang yang lain Misalkan pisang raja, bisa pisang uli juga bisa Yang ada aja yang gampang didapatkan Yang pisang tokoh yang sudah mateng 6 buah Kemudian ada meses seres yang jenisnya variannya milk Yang warna biru ya Mese seres ini satu bungkus Yang kemasan 90 gram Kemudian ada keju Keju sedar Ini cukup setengah saja Jadi satu bungkusnya itu Itu 165 gram Tapi cukup setengah bungkus saja Jadi sekitar 65 gram Jangan lupa diparut ya Terus ada air secukupnya Air ini secukupnya untuk melarutkan terigu Terigunya untuk merekatkan kulit Tumpia Jadi sesekupnya saja Kemudian ini ada tepung Tepungnya adalah tepung terigu Cukup 1 sendok makan saja Nanti larutkan dengan air ya Untuk merekatkan Terus ada minyak goreng Minyak gorengnya untuk menggoreng lumpia Jadi agak banyak ya Minyak gorengnya yang baru Yang bening ya Biar bercantik nanti warnanya Cara membuatnya gampang banget Pertama pisang letakkan di telenan Kemudian potong pisang ya Potongnya seperti ini Yaitu potong menjadi empat memanjang Jangan lupa ya Sampai semua pisang habis Dipotong-potong seperti ini Kemudian siapkan kulit lumpia Letakkan pisang Kira-kira 2 potong Ya 2 potong Letakkan sedemikian lupa Untuk nanti bisa dibungkus Letakkan 2 irisan Kemudian letakkan keju parut Kira-kira 1 sendok makan Ya Letakkan di atasnya Keju yang sudah diparut tadi Letakkan di atasnya Kemudian letakkan Meses di atas keju tadi Kira-kira 1 sendok makan Kemudian lipat kulit lumpia Tapi sebelum dilipat Oleskan dulu Terigu larut Untuk perekatnya Diratakan ya pinggir-pinggirnya Biar nanti ketika digoreng Tidak bocor Jadi Diratakan pinggir-pinggirnya Sampai rata Rutan terigunya Di pinggir-pinggirnya Kulit lumpia Seperti ini Kemudian dilipat Yang rapi Seperti melipat Amplop ya Seperti melipat lumpia ya Yang rapi Jangan sampai Isinya keluar Lipat yang rapi Ditata gitu ya Kemudian dilipat Seperti melipat amplop Kemudian Dirapikan Jika katanya kurang Terigunya Maka dikasih lagi Rautan terigunya Nanti agar nanti ketika digoreng Tidak bocor Lakukan sampai habis ya Kemudian Panaskan minyak goreng Di atas wajan Goreng lumpia Pada minyaknya sudah panas Isinya jangan terlalu banyak ya Dalam satu wajan Biar nanti Biar cantik warnanya Pada minyak goreng Pada minyak goreng Pada minyak goreng gunakan api kecil saja ya biar tidak gosong lumpiahnya lumpiahnya biar bagus cantik gitu ya gunakan api kecil dan juga satu wajan jangan terlalu banyak tergantung dari kapasitas wajannya nah kalau sudah mulai crispy kulitnya maka coklat-coklat dari mesejnya itu akan muncul gitu ya bagus gitu ya kelihatan tapi gak bocor gak apa-apa jadi akan bagus cantik warnanya akan keluar coklat-coklatnya makanya tadi untuk merekatkan larutan terigunya harus rata biar gak keluar biar bagus jangan lupa lumpiahnya digoreng dibolak-balik ya kemudian angkat lumpiah jika sudah kecoklatan seperti ini ya kemudian ditiriskan oke setelah selesai letakkan di piring saji lumpianya ditata yang rapi kemudian jika suka dikasih topping atasnya misalkan boleh ini kebetulan saya ada susu kental manis yang putih atau vanila bisa diberi topping seperti ini boleh jika suka oke sudah jadi sudah siap lumpia coklat lumer sudah siap gampang banget kan bikinnya jangan lupa ya siap dinikmati jangan lupa di share resepnya ke temen-temennya ya jangan lupa lihat resep yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati